Hai selamat datang divaners Di video kali ini kita akan membahas mengenai posisi anatomi dan bidang tubuh manusia Simak videonya sampai selesai ya Sebelum memulai pembahasannya, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan anatomi? Anatomi merupakan ilmu yang mempelajari struktur tubuh suatu organisme Dilihat dari aspek yang dipelajari, anatomi dibedakan menjadi anatomi mikroskopis dan anatomi makroskopis Anatomi mikroskopis mempelajari struktur tubuh yang hanya bisa dilihat dengan bantuan alat, misalnya dengan mikroskop Histologi dan sitologi merupakan bagian dari anatomi mikroskopis Dimana histologi mempelajari struktur tingkat jaringan menggunakan mikroskop elektron Sedangkan sitologi mempelajari struktur sel tubuh Anatomi makroskopis mempelajari struktur tubuh yang relatif besar sehingga bisa dilihat langsung dengan mata tanpa alat bantu Kategori ini terbagi menjadi anatomi permukaan, anatomi regional, anatomi sistemik, dan anatomi perkembangan Anatomi permukaan mempelajari bentuk dan tanda pada permukaan struktur eksternal tubuh yang berhubungan dengan struktur yang lebih dalam Hal ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk mencari posisi organ internal dari permukaan tubuh Misalnya, jika tenaga kesehatan akan melakukan pemeriksaan fisik pada jantung, maka akan memeriksa rongga mediastinum medialis sebelah kiri Anatomi regional berfokus mempelajari struktur tubuh pada area tertentu, misalnya area torak, abdomen, atau bagian tubuh yang lain Anatomi sistemik mempelajari struktur organ yang berfungsi secara bersama-sama Seperti sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan sistem yang lainnya Sedangkan anatomi perkembangan mempelajari perubahan bentuk organ dalam periode tertentu, misalnya perkembangan janin Ketika kita mempelajari anatomi, maka kita harus tahu dulu posisi anatomi yang standar Dengan adanya posisi anatomi, kedudukan bagian tubuh antara satu dengan yang lainnya akan selalu tetap Jadi, seperti apapun gerakannya, posisi badan yang standar akan kembali ke posisi anatomi Sebagai contoh, kepala selalu berada di sebelah atas dari badan, baik saat posisi berdiri maupun posisi berbaring Posisi anatomi dilakukan dengan posisi badan berdiri tegak, arah pandangan muka lurus ke depan, posisi telapak tangan menghadap ke depan, arah ibu jari tangan menjauhi garis tengah tubuh, kedua kaki lurus ke depan dan sejajar Dalam anatomi, dikenal beberapa bidang utama tubuh Bidang utama tubuh ini merupakan garis imajiner atau khayal yang melalui beberapa penampang sisi tubuh manusia dalam keadaan posisi anatomi Bidang median atau biasa disebut midsagital adalah bidang imajiner yang membagi tubuh secara simetris menjadi bagian kanan dan bagian kiri Bidang sagital adalah bidang yang sejajar dengan bidang median Dimana akan membagi tubuh menjadi dua bagian dari titik tertentu namun tidak simetris Jadi yang beda dari keduanya, jika bidang median membagi tubuh tepat menjadi dua bagian Tapi kalau bidang sagital tidak membagi tepat tubuh menjadi dua bagian Selain bidang median dan sagital, ada juga bidang horizontal atau biasa disebut transversalis Bidang transversalis adalah bidang imajiner yang tegak lurus dengan bidang median Yang membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah Dan yang terakhir yaitu bidang frontal atau koronal Bidang ini tegak lurus dengan bidang median yang membagi tubuh menjadi bagian depan dan bagian belakang Nah itu tadi macam-macam bidang utama dari tubuh Sampai jumpa lagi di video lainnya